Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mendesain undangan pernikahan Endless Yaitu undangan gak ada habisnya Jadi jika dibuka lipatannya maka teman-teman akan menjumpai informasi yang lain Dan seterusnya kembali lagi ke bagian depan undangan Disini akan saya bagikan format Corel Silahkan teman-teman download dan link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini Sebelum kita mulai bagaimana cara membuatnya Bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik saya buka Corel Ini hasil desain saya Desain yang saya bagikan itu terdiri dari 4 halaman Teman-teman akan mendapatkan seperti ini Seperti ini Dan ini Dan juga ini Oke Ukuran desain ini 15 x 15 cm Jadi tinggi dan lebarnya 15 cm Ini halaman depannya teman-teman Nanti saat kita potong dan kita tempel nanti akan jadi seperti ini Nah seperti ini Jadi kalau dibuka akan menampilkan informasi selanjutnya Baliknya Baliknya teman-teman Akan mendapatkan desain seperti ini Ini baliknya dari lembar ini teman-teman Jadi kalau kita nge-print halaman depan ini Jadi halaman belakangnya ini Seperti ini Kenapa formatnya seperti ini Terpisah seperti ini Saat kita buka lipatannya Teman-teman akan mendapatkan hasilnya seperti ini Nah Seperti ini Ini dia menyatu disini Jadi yang tadi awalnya desainnya adalah seperti ini Nanti saat dibuka lipatannya Bukan seperti ini Lembar kedua Teman-teman akan mendapatkan desain seperti ini Nah desain seperti ini Kenapa ini terbalik seperti ini Resepsi pernikahannya disini Ini resepsinya Pernikahannya disini dibalik Ini juga Disini Kami yang mengundang Atau kami yang berbahagia Ini terbalik Nanti hasilnya seperti ini teman-teman Seperti ini Nah seperti ini Nah resepsi pernikahan ini Ini kami yang berbahagia Disini keluarga Mempelai wanita Yang mengundang Disini juga keluarga Mempelai pria yang mengundang Jadi hasilnya seperti ini Hasil yang ini Yang tengah ini Yang tengah ini Nanti hasilnya seperti ini teman-teman Nah seperti ini Hasilnya yang teman-teman dapatkan Untuk lipatan Kedua Nah ini halamannya ini Lembar yang kedua ini Nanti baliknya teman-teman Nge-printnya yang ini Nah ini Kenapa dibalik seperti ini Kenapa dibalik seperti ini Nanti teman-teman Saat undangan itu dibuka lipatannya Nanti akan mendapatkan hasil seperti ini Seperti ini Setelah desain selesai kita buat Terdiri dari empat halaman Pertama Kedua Ketiga Dan keempat Selanjutnya Proses mencetak Untuk mencetak Teman-teman harus siapkan dulu Kertas Dengan ukuran 15x15 cm Di sini saya mencetak Dengan menggunakan Kertas BC Selanjutnya Pilih menu File Pilih File Pilih Print Atau Ctrl P Pada keyboard Terus tentukan jenis printer yang teman-teman gunakan Baru klik tombol Preprint Nah disini Kita akan setting printernya dan kita akan simpan Pilihnya adalah Use Define Selanjutnya Selanjutnya Pilih Mili Mili meter unitnya Karena tidak ada senti Kita pilih yang Mili meter saja Disini kita masukkan Ini kan ukuran Sadi kan 15x15 Nah kalau ke mili Kita akan tambah Nolnya 1 Berarti 150 Mili Yang bawahnya juga sama Tingginya 150 Mili Oke Disini Di paper Size name Kita akan ketikan Undangan Endless Selanjutnya kita save Kenapa disimpan Agar settingan ini Di kemudian hari Dapat kita gunakan kembali Jika kita Mencetak Undangan yang sama Atau undangan dengan ukuran yang sama Oke ya Setelah itu baru kita Oke Nah disini Di dokumen Size Akan terpilih adalah Undangan Endless Selanjutnya kita Oke saja Kita akan lihat Di print preview Nah ini Nanti hasil tercatatnya Seperti ini Teman-teman Sudah seperti ini Lalu teman-teman Klik tombol Printer ini Untuk mencetaknya Klik gitu ya Oke setelah selesai Mencetak Halaman print preview Kita close Kita close Balik kertasnya Baru kita akan mencetak Halaman belakangnya Yang di pack 2 ini Nah pack 2 ini Jangan lupa Garis ini kita Non aktifkan Teman-teman Agar tidak Ikut tercetak Disini pilihnya Pilihnya adalah Non Lalu kita Print lagi File Print Kita preview Saja Karena sudah kita setting Tadi disini Di preferensinya Kita preview Saja Print preview Masih lah Seperti ini Lalu teman-teman Klik lagi Tombol Ini Tombol print Klik gitu ya Oke ya Nah setelah selesai Mencetak Halaman depan Dan halaman Belakang Untuk lembar pertama Kita close kembali Baru teman-teman Masuk ke Halaman ketiga Atau lembar kedua Dino aktifkan dulu Garisnya Men aktifkan Baru pilih Menu file lagi File Print Kita print preview Langsung Seperti ini Hasilnya Lalu kita Print lagi Setelah selesai Kita close Masuk ke Masuk ke Halaman keempat Atau Halaman belakang Untuk lembar Keduanya Nah disini Kita non aktifkan dulu Garisnya Pilihnya Non Lalu pilih Menu file Baru pilih Print Kita print Preview langsung Hasilnya Seperti ini Baru kita Print kembali Print kembali Baru kita Close lagi Proses mencetak Untuk dua halaman Bolak balik Sudah selesai Kita lakukan Proses selanjutnya Adalah Proses Memotong Undangan Menjadi Dua bagian Secara Vertikal Dan Secara Horizontal Berikut Cara Memotongnya Untuk memotong Kita Siapkan Menggaris Dan Cutter Ini adalah Hasil desainnya Ini lembar pertama Di belakangnya Dan ini juga Hasil cetaknya Lembar kedua Depan dan belakangnya Bolak balik Kita potong Secara Vertikal Untuk lembar pertama Kita ukur dulu 7,5 cm Pastikan Kita beri tanda Untuk Memotongnya Lalu kita potong Lembar pertama Secara Vertikal Teman-teman Oke Kita potong Pelan-pelan saja Kalau belum Terpotong Kita ulangi lagi Oke ini hasil potongnya Untuk lembar pertama Selanjutnya Lembar kedua Secara Horizontal Kita ukur dulu Ukur dulu Teman-teman 7,5 cm 7,5 cm Diberi tanda Dengan menggunakan Pensil Pastikan Ukurannya tepat 7,5 cm Lalu kita potong Lembar kedua Secara horizontal Teman-teman Kita potong Dan ini hasil potongannya Untuk kedua Setelah selesai dipotong Lalu proses Melipatnya Berikut proses Melipatnya Setelah kita potong Menjadi 4 bagian Kita lipat Kita beri tanda 7,5 cm Diberi tanda Untuk Batasan lipatannya Teman-teman 7,5 cm Lalu kita lipat Pelan-pelan saja Ini yang lembar pertama dulu Teman-teman Pastikan Ukurannya tepat Kita lipat Selanjutnya Sisi yang lain Kita lipat juga Lalu kita Lipat kembali Oke Seperti ini Semua potongan Cara melipatnya Sama teman-teman Oke Lipat seperti itu Oke Kita balik lagi Kita pastikan Depatan sebelahnya Oke Yang pertama selesai Ikuti yang kedua Caranya sama Kita lipat juga Pastikan Mepet ya Sisinya Sisinya Kita tekan Menggunakan Jari Kita lipat kembali Kita tekan Kita balik Kita balik Biar lekukannya Sempurna Oke Lembar pertama Selesai Berikutnya lembar yang kedua Bolak-balik Kita beri tanda Sebelumnya sudah saya kasih tanda Kita ukur kembali 7,5 cm Lalu kita lipat Caranya sama Dengan langkah yang pertama Pelan-pelan saja Oke Pastikan Lipatannya sempurna Oke selesai Berikutnya Yang terakhir Kita lipat Kita pastikan Ukurannya dulu Kita lipat kembali Caranya sama Dengan yang pertama Pastikan Mepet Sudut-sudutnya Lipat kembali Pertemukan Sudut-sudut Ketemu sudut Oke Lipatannya kita pastikan Sempurna Oke Semua sudah kita lipat Dengan sempurna Seperti ini hasilnya Sudah saya kasih tanda Kita ukur kembali Setelah proses melipat Selesai Selanjutnya adalah Proses Menempelkan Undangan ini Menjadi Satu kesatuan Selanjutnya Proses lem Di sudut-sudut Pada lembar Kedua Dengan Menggunakan Lem kertas Sapukan Sudut-sudutnya saja Pelan-pelan saja Sapukan secara merata Jangan terlewat Jangan terlewat Baru tempelkan Lembar kedua Di sudut Kiri atas Pastikan semua sudut Sempurna Saat menempelnya Dan pas Dan pas Oke Lalu kita Tekan Menggunakan jari Berikutnya Sudut Bagian bawah Kiri Lembar kedua Kita Beri lem Lalu kita Tempelkan Kita Balik saja Untuk Menyamakan Sudut Perpotongan Lembar Tekan Tekan Biar lebih kuat Menempelnya Selanjutnya Sudut Kanan Atas Pada lembar kedua Kita Beri lem Sapukan Sempurna Jangan terlewat Lalu kita Tempel kembali Pastikan Sempurna Tepat di Perpotongannya Lalu kita Beri lem Bagian bawah Sudut Kanan Bawah Lembar kedua Ketemu Dengan Sudut Kanan Bawah Lembar pertama Tempel Pastikan Saat Menempelnya Sempurna Untuk hasil Yang lebih Baik Tekan Tekan Biar Oke ini Hasilnya Teman-teman Kita Buka Akan terlihat Informasi Di bagian Dalamnya Kita Lipat Lagi Ada tulisan Resepsi Pernikahan Seperti ini Kita Lipat Lagi Akan Menampilkan Denah Lokasi Dan Jika Kita Lipat Lagi Maka Akan Kembali Ke Halaman Depannya Jadi Seperti Itu Selesai Nah Itulah Undangan Pernikahan Model Endless Atau Undangan Gak Ada Habisnya Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Sekali Lagi Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Dan Jika Tutorial Ini Bermanfaat Jangan Lupa Klik Tombol Like Dan Mohon Bantu Share Jumpa Lagi Di Video Tutorial Saya Selanjutnya Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Diri Dan Keluarga Dan Sukses Selalu Untuk Anda Assalamualaikum